Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Tim Satgas Pangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Polores Bandung menemukan sejumlah produk ikan makarel kemasan di Pasar Modern di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Meski ditemukan, pengelola menyatakan makanan kemasan tersebut sudah tidak dijual setelah ada imbauan dari pemerintah. Sidak ikan makarel kemasan kaleng dilakukan Tim Satgas Kabupaten Bandung terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Polores Bandung ke sejumlah Pasar Modern atas Walayan di wilayah Cilenyi, Kamis Pagi. Satu persatu merek yang memproduksi ikan kemasan kaleng diperiksa petugas untuk memastikan produk yang diduga mengenandung cacing tersebut tidak lagi dijual. Saat petugas memeriksa, pengelola Pasar Modern memperlihatkan ikan makarel kemasan yang dilarang dijual sudah tidak lagi dipajang. Sedikitnya ada lima merek ikan makarel kemasan yang sudah tidak dipajang atau dijual. Menurut pengelola Pasar Modern, Rinto Ari Bibisono, pihaknya sudah menarik produk tersebut setelah ada larangan menjual dari pemerintah. Pihaknya akan segera mengembalikan produk tersebut ke pembuatnya. Kita setelah ada imbuan, langsung kita ambil sikap untuk melihat kondisi di toko. Kita langsung tarik dan kita berhubungan dengan sebetul, langsung kita retuk. Pak, merek-merek ini banyak yang berus, itu apa? Sebelumnya? Sebelumnya, ya kita seperti imbuan tadi ya, makarel tadi. Semua makarel yang sudah tertantum kodenya, kita tarik semua. Sedangkan menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Popi Hopi Pah, pihaknya masih menemukan ikan makarel kemasan kaleng yang diduga mengandung cacing dijual di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bandung. Sedangkan di pasar modern, ikan makarel kemasan sudah tidak dijual setelah ada imbauan larangan. Pangan, baik dari pores, kesehatan, ketahanan pangan, itu tadi sudah ada rencana. Jadi kami membuat edaran, edaran itu disampaikan sampai ke desa, gitu. Jadi ke pelosok-pelosok agar ini disosialisasikan, merek ini yang tadi 60 dengan kode. Jadi biar masyarakat kita juga pinter kalau mau beli makanan kaleng, baca dulu kodenya. Kalau sudah dibaca, jadi harus dengan kodenya, karena mereka tidak akan tahu. Pihak Satgas Pangan akan membuat surat edaran berupa imbauan kepada masyarakat agar tidak membeli produk tersebut. Kamis ini, tim Satgas Pangan Kabupaten Bandung sidak di empat titik berbeda di dua pasar tradisional, yaitu pasar majelaya dan koposayati yang masih menjual produk tersebut. Pihaknya pun langsung menarik ikan makarel kemasan yang diduga mengandung cacing agar tidak dijual lagi. Lezitya Prasaja, Bandung TV